Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ombos dalam acara Ombos TV Hari ini kita akan membahas sebuah mobil yang sangat spesial Sebuah mobil yang lagi hype, yaitu Toyota G Ariaris Berhubung mobilnya belum sampai, Ombos punya baru sampai di Agustus 2021 Hari ini kita akan bahas brosurnya dulu dan spesifikasinya Yuk kita mulai Nah ini born from WRC Jadi mobil ini sendiri memang mobil yang dibuat khusus oleh Toyota Untuk bisa berkompetisi dalam ajang WRC Untuk bisa berkompetisi mereka harus membuat mobil ini sebanyak 250.000 unit Untuk bisa memenuhi syarat homologasi Jadi lahirlah mobil ini Mobil balap untuk jalan raya Mobil ini sangat spesial sekali Jadi seperti bisa kalian lihat nih Dia berkompetisi di ajang-ajang dirt, snow juga semuanya bisa Karena memang ini mobil rally untuk jalan raya Jadi ini bukan mobil sembarangan Mobil rally Variannya sebenarnya ada banyak Makanya kan kalian suka kadang menanyakan ke Ombos Variannya sebenarnya ada berapa sih di Ariaris Nah di video kali ini Kita akan bahas satu persatu Supaya kalian bisa ngertik Nanti sebentar Sabar Kita akan sampai ke bagian-bagian tipe-tipenya Kita balik dulu satu persatu nih Brosurnya Brosurnya sendiri ini made in Japan nih Fresh from Japan Brosurnya Bukan main-main Bukan browser sembarangan Bukan cuma PDF download Nah ini design Design for victory Jadi semua ini benar-benar dipikirkan Ini memang namanya Yaris ya Cuma komponen yang sharing sama Yaris itu Cuma lampu depan, lampu belakang Sama sepion Sama mungkin ya antena syakvin yang ini nih Yang lain-lainnya semua bespoke Semuanya benar-benar dibuat khusus Untuk GR Yaris ini GR itu singkatan dari Gazoo Racing Buat kalian yang belum tahu Design design highlights Keren ya Ini mobil sih benar-benar Kayak mobil mainan deh Kita buat yang demen mobil Kayak kalau punya mobil ini Kayak mobil mainan gitu T.O.P.B.G.T Ini interiornya Nah ini yang penting nih Ini GR Factory Jadi Yaris ini dibuat khusus Di pabrik yang memproduksi Lexus LFA juga Jadi bukan di pabrik Toyota umum Jadi dia diproduksi di pabrik Yang memproduksi Lexus LFA Di art of craftsmanship Yang membuat itu orang-orang terpilih Jadi teknisi Toyota Khusus dipilih Istilahnya Takumi Itu yang udah benar-benar jago nih Mungkin kayak orang ini nih tuh Benar-benar jago dan presisi Jadi gak sembarangan orang bisa Bekerja di pabrik yang memproduksi Di ari-aris ini Nah ini yang spesial penggeraknya Mobil ini penggeraknya 4 roda Toyota menyebutnya dengan nama GR4 Jadi 4 roda Ini bisa diatur-atur Ada beberapa model Normal itu 60% tenaga ke roda depan 40% ke roda belakang Sport itu 30% tenaga ke roda depan Dan 70% ke roda belakang Serta yang track adalah 50-50 50-50 Jadi 50% ke roda depan Tenaganya dan 50% ke roda belakang Ini sangat spesial penggeraknya Luar biasa Nah ini mesinnya Mesinnya sendiri Untuk tipe yang RZ dan RZ High Performance Serta RC Menggunakan 1600 cc 3 silinder turbo Dengan tenaga 272 PS Dan torsi 370 Nm Ini masterpiece Ini mesinnya kecil Kenceng Untuk tipe yang Satu lagi Ada tipe RS Mesinnya menggunakan 1500 cc NA Tenaganya 120 PS Dan torsinya 145 Nm Yang ini cuma kurang populer Dia pakai transmisinya CVT Kalau yang ini kan manual Untuk yang Kebut-kebutannya Nah ini ada yang versi jinak Versi jalan rayanya Yang Matic juga ada CVT Jadi sebenarnya banyak tipenya Bukan cuma yang kita kenal Atau yang kalian tahu Sekilas gitu Tujuan dari video ini Memperkenalkan Varian-varian Jariaris yang ada di Jepang Tuh Atau P-carbon fiber Bangis Kita balik lagi Nah ini Ini velgnya Ini velgnya Ini Yang Forge BBS Ini untuk tipe yang paling tinggi Yang RZ High Performance Rame juga ada merah Nah ini Velgnya untuk yang RZ High Performance Sering 18 Tuh ya Kalau yang ini 18 juga Yang ini kan Forge BBS Yang ini 18 Tapi NK Ini untuk RZ Sama RS Pakai velg ini Bahannya pun beda Kalau yang RZ Bawaannya udah pake Michelin Pilot Sport 4S Kalau yang Bukan High Performance Pakainya Dunlop SP Sport Max Nah Kita balik lagi Ini Akomodasi Tuh bisa bawa helm Bawa Unsharep muat Buah sepeda Cukup besar bagasinya Bisa bakal Naruh-naruh Barang Bawa-bawa barang Ini Lampu-lampunya Biasalah ya Itu ada F-tab display Dan lain-lain Ada speaker GBL Ini Di tipe yang paling Tinggi ini Standar Jadi tipenya Ada banyak Safety-safetynya Ada juga yang Optional ya Jadi ini Memang bahasanya Jepang Tapi ada beberapa Safety Sense Ini Optional Sebenarnya Nanti buat kalian Yang mau nanya Lebih lanjut Bisa tulis Di kolom Comment Ini kita Bahas secara Gris besar aja Yang menarik-menarik Nah kita sampai Pada bagian Paling menarik Oke Ini adalah Varian-variannya Kita mulai dari Yang paling tinggi Namanya adalah RZ High Performance Jadi ini Full option Joknya pun Sudah pakai Jok yang Paling keren Terus semua Opsi-opsinya Hampir semua Sudah ada Kecuali yang Opsional dari Di pabrik Velak 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 juga sudah BBS Varian Varian Ring 18 Remnya merah Terus juga Dia punya Eksterior Seperti terlihat Ini yang Paling Mahal Ini yang Kita Alvin Motor Dan Biker Plus Masukin ke Indonesia Nah ini Satu di bawahnya Namanya RZ Tuh Nggak ada High Performance Namanya RZ Doang Jadi dia Interior sih Kurang lebih mirip Tapi nggak full option Joknya Tapi beda ya Joknya beda Terus nih Velaknya Ring 18 Juga Tapi NK Bukan BBS Forge Yang tadi Terus kali Per remnya Juga nggak merah Ini Tipe yang Di Bawahnya RZ High Performance Yang paling penting Disini adalah Udah ada Limited Slip Differential Terus udah ada Intercooler Spray Buat pendinginnya Terus juga Joknya lain Opsi-opsinya sih Paling lengkap Disini deh Velak juga ada Forge Ini yang paling Full option RZ High Performance Di bawahnya RZ Satu level Di bawahnya Lalu Ada lagi tipe Yang ini sih Kita nggak masukin Tapi kalau mau masukin Bisa Tipenya RS Yang tadi kan RZ ini dua nih Ini mesinnya 1600 cc Turbo Penggerak 4 wheel drive Ini dua-duanya RZ High Performance Dan RZ Oke Nah Yang RS Ini ada yang RS Ini mesinnya 1500 NA Yang tadi udah om bahas Di awal Terus Otomatik CVT Penggeraknya Ror depan doang Nah ini juga ada nih Interiornya mirip-mirip sih Exteriornya juga Mirip RZ Exteriornya Jadi ini Buat yang mau GR-aris Buat Bentuknya keren-kerenan Tapi nggak mau kebut-kebutan Belinya yang ini RS Nah ini Great Charge Ini yang kelihatan Untuk velgnya kan beda Ini velg yang lainnya Untuk detail-detailnya Silahkan tulis di Kolom komen Kalau ada pertanyaan Nah ini yang juga Tidak kalah penting Body Color Jadi Kita Kalau masukin sendiri Bisa pilih warna Mulai dari putih Solid Putih Mutiara Color Option Merah Option juga Dan ini hitam Yang cukup unik Jadi sebenarnya GR-aris itu ada Empat warna Putihnya sendiri ada dua Putih solid Putih pearl Merah Dan hitam Jadi warnanya banyak Ini interiornya Bisa pilih Kalau kalian mau masukin sendiri Mau warna apa Selama tersedia Kita bisa masukin Don't worry Tinggal siapin duit Dan duduk Manis Yang Tidak kalah penting Kalau di kita Unitnya pas Tidapat Jadi Tidak usah Berharap-harap cemas Menunggu dapet Atau enggak ya Pasti dapet Nah ini Aksesorisnya nih GR Parts Mau pesan full option Dari Jepang Dengan aksesoris Juga bisa No problem Nah ini ada satu khusus Yang Ombos masukin Buat Ombos pakai sendiri Namanya Yaris RC Nah ini enggak Ini hanya JDM market doang Jadi ini enggak bisa Di negara lain enggak ada Challenge to Motor spot Maksudnya Tipenya Ini khusus Ini yang sebenarnya Mobil untuk Lapangan Untuk track Jadi ini lebih ringan Spesifikasi juga berbeda Dengan yang tadi Tipenya RC Nah ini tulisan itu Born from WRC Brosurnya aja Terpisah nih khusus Buat RC Nah ini khusus Ombos masukkan Satu Buat Ombos pakai sendiri Nanti kalian akan Simak juga di Ombos TV Ombos akan buatkan Videonya Ini om yakin Mungkin bisa Jadi Satu-satunya Di Indonesia Nanti punya om Ataupun Kalau bukan Satu-satunya Pasti sedikit sekali Yang punya GR Aris RC ini Karena unitnya Dapet ya Susah banget Di Jepangnya Terbatas Hanya untuk JDM market Saja Bener-bener Collector item Ya GR Aris Yang RC ini Yang lain juga Collector item Tapi yang RC ini Menurut om Kedepannya Bener-bener Akan menjadi Sebuah Investasi Sekaligus Sebuah Work of art Yang bisa kita Nikmati Dan kita Geber-geber Setiap hari Abis Brosurnya Selesai Ini Toyota Gazoo Racing Ini Brosurnya Khusus Dari Jepang GR Aris Hanya Importer Yang masukin GR Aris Aja Yang bisa Punya Brosur ini Oke Sekian Untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komen Kalau kalian suka Dengan videonya Silahkan di like Dan di share Juga ke teman-teman Yang mungkin Senang dengan GR Aris Buat kalian yang belum Subscribe Channel Ombos TV Tolong di subscribe Dan Ombos pamit dulu Sampai kita Berjumpa Di video selanjutnya Bye-bye Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya